BETAPA KEJAMNYA Salah satu penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, Xia Ping terpaksa berlutut di tanah, dan dia bahkan harus berlutut di depan Feng Qudao. Ini mungkin merupakan penghinaan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Dia melihat pertarungan di atas ring. Feng Qudao adalah keturunan penguasa yang tak terkalahkan. Ia dilahirkan untuk menjadi penguasa dan tidak pernah membiarkan siapapun melanggar perintahnya. Kesombongan Xia Ping ini pasti membuatnya sangat marah, itulah sebabnya ia melakukan ini, tebak seseorang. Namun, seseorang segera mencibir, salah, sangat salah. Feng Qudao pasti merasa terancam oleh Xia Ping, jadi dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan kondisi mentalnya yang tak terkalahkan. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang master bela diri lapis ke-7, dan dia adalah seorang pemuda yang baru saja masuk universitas. Sekarang dia sudah begitu menakutkan dan bisa berdiri di atas ring di final, apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin bahkan Feng Qudao tidak akan menjadi tandingannya di masa depan. Dia telah memahami pikiran Feng Qudao. Memang benar, dengan menggunakan kesempatan ini untuk meninggalkan bayangan kegagalan pada Xia Ping, Xia Ping tidak akan bisa melepaskan kekuatan penuhnya bahkan jika dia menghadapi Feng Qudao di masa depan. Bahkan jika Xia Ping naik menjadi penguasa, dia tidak akan bisa melupakan apa yang terjadi hari ini. Jika dia tidak bisa mengatasi bayangan hari ini, dia tidak akan pernah bisa menjadi ancaman apapun bagi Feng Qudao. Benar-benar kejam, dia berusaha menyingkirkan musuh besar terlebih dahulu. Banyak orang yang mengangguk setuju dengan spekulasi para penonton. Seperti dugaan orang-orang ini, Feng Qudao memang mewaspadai Xia Ping. Feng Qudao adalah keturunan langsung dari klan Feng. Dia telah bermandikan darah Phoenix abadi sejak lahir, dan bakatnya dapat dianggap sebagai yang terbaik di antara manusia. Dia terbiasa menjadi tak terkalahkan sejak dia masih muda dan belum pernah bertemu lawan yang layak. Lawan-lawannya bukanlah generasi yang sama, melainkan generasi yang lebih tua. Mereka semua adalah raja. Dia belum pernah merasakan perasaan gagal dalam hidupnya. Namun, setelah bertemu Xia Ping, dia langsung merasakan ancaman yang kuat. Potensi anak ini tampaknya lebih mengejutkan daripada potensinya, menyapu semua master bela diri di ranah master bela diri lapisan ketujuh. Bahkan dia, Feng Qudao, tidak akan bisa mengalahkan anak ini sepenuhnya jika dia tidak menggunakan artefaknya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasa sangat terhina, dan perasaan gagal muncul di hatinya. Jika anak ini terus berkembang, dia bahkan mungkin mencapai lapisan kesembilan dari alam master bela diri. Pada saat itu, bukankah dia akan menjadi tandingan anak ini? Meskipun Feng Qudao memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri, dia tidak bisa tidak meragukannya setelah pertarungannya dengan Xia Ping. Oleh karena itu, kali ini, dia ingin sepenuhnya menekan Xia Ping, menghancurkan mentalitas seni bela dirinya, dan membangun reputasinya yang tak terkalahkan, Feng Qudao. Hanya ada satu orang di seluruh dunia manusia yang tidak terkalahkan, Feng Qudao. Berlutut. Memikirkan hal ini, aura Feng Qudao menjadi semakin menakutkan. Garis keturunan Phoenix Abadi mendidih. Unggung, kaki, tangan, bahkan kulit wajahnya dipenuhi tulisan. Ini adalah prasasti unik dari klan Phoenix Abadi. Itu terbakar seperti api dan berayun dengan ganas, seolah-olah itu berisi esensi sebenarnya dari api dan kekuatan kelahiran kembali melalui api. Saat kekuatan garis keturunan memancar keluar, sembilan Phoenix Abadi di arena tampak menjadi lebih gesit. Api memadat, seolah-olah ras Phoenix Abadi telah terlahir kembali. Tekanan yang diberikan pada tubuh Xia Ping bahkan lebih mengerikan. Seolah-olah sebuah gunung besar menimpa Xia Ping, ingin menghancurkannya. Tanah arena tampaknya telah runtuh beberapa sentimeter dari kekuatan ini. Beberapa bebatuan bahkan hancur menjadi bubuk. Kamu ingin aku berlutut? Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat? Feng Qudao. Wajah Xia Ping memerah, darahnya mengalir deras ke kepalanya, dan pembulu darahnya tampak menyembul saat ini. Tulangnya retak, seolah tubuhnya akan roboh kapan saja. Saat kekuatan mencapai puncaknya, Yuan sejati di tubuh Xia Ping bersirkulasi hingga batasnya, terus-menerus menyerap kekuatan api Phoenix sejati untuk memperkuat tubuhnya. Bang! Sebuah meridian langsung terhubung, seolah-olah pintu menuju harta karun telah terbuka. Mayastik Tru Yuan segera berkembang pesat dan melonjak ke meridian yang baru dibuka. Master Bella Diri Lapisan Kedelapan Xia Ping merasa bahwa dia akhirnya maju ke ranah Master Bella Diri Lapisan Kedelapan. Sebanyak 84 meridian terhubung di tubuhnya, melonjak seperti 84 sungai. Pada saat ini, kekuatan, tubuh, dan Yuan sejatinya meningkat pesat. Tekanan yang diberikan padanya juga berkurang lebih dari setengahnya. Kekuatannya meningkat dengan selisih yang besar. Dia tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Hmm, apa ini? Xia Ping memegang tombak neraka di tangannya. Ketika dia maju ke Master Bella Diri Lapisan Kedelapan, kekuatan mentalnya juga meningkat pesat. Tombak neraka segera bergetar, mengeluarkan panas mendidih. Prasasti di atasnya bergetar, seolah-olah iblis yang tertindas di kedalaman tombak neraka dilepaskan. Kekuatan neraka yang mengerikan menyebar ke segala arah, membentuk aura yang sangat besar. Pada saat yang sama, gelombang informasi yang luar biasa melonjak ke dalam pikiran Xia Ping. Itu adalah gambaran neraka, dan setiap kata neraka memancarkan aura kacau, sakral, dan kacau. Dia berdiri di sana, seolah-olah dia bisa melihat dewa iblis memegang tombak neraka dan melakukan serangkaian seni Bella Diri Tertinggi. Dengan sebuah dorongan, iblis yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya ditikam sampai mati dan ditekan di tempat. Tombak satu demi satu sepertinya membentuk aura menakutkan di kehampaan. Gerakan seperti itu sangat indah, seolah-olah itu adalah seni Bella Diri dari neraka, seolah-olah itu adalah metode pertempuran yang diciptakan untuk pertempuran. Seni Bella Diri seperti itu tampaknya telah melampaui alam raja dan mencapai alam yang luar biasa. Ah! Tiba-tiba, bekas darah tampak mengalir keluar dari mata, mulut, dan telinga Xia Ping. Ini karena terlalu banyak informasi, dan dengan jiwanya saat ini, dia tidak dapat menerimanya sama sekali. Jika dia dengan enggan menerimanya, seluruh jiwanya akan runtuh. Namun, tombak neraka sepertinya tidak mempedulikan hal ini. Karena Xia Ping mengaktifkan warisan di atas, ia mengirimkannya sekaligus. Ini adalah kekejaman dalam pemilihan penerus tombak neraka. Dia harus cukup kuat. Jika dia tidak cukup kuat, dia akan mati. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak diketahui berapa banyak seniman Bella Diri yang menghancurkan dirinya sendiri karena mereka tidak dapat menahan penanaman seni Bella Diri tersebut. Bip-bip gelombang-gelombang-gelombang. Tiba-tiba, suara sistem berbunyi, mendeteksi satu set seni Bella Diri neraka, 18 tombak neraka. Nilainya tidak dapat ditentukan. Bolehkah saya bertanya kepada Tuan Rumah apakah dia ingin menghabiskan 10 juta poin kebencian untuk menerima warisan lengkap? Membelanjakan. Xia Ping segera berkata, jika dia tidak menghabiskannya, seluruh kepalanya akan meledak, jadi tidak ada alasan baginya untuk enggan. Terlebih lagi, dia memiliki 50 juta poin kebencian, jadi menghabiskan 10 juta bukanlah apa-apa. Segera, informasi agung itu segera dikelilingi oleh sejumlah besar energi, dan kemudian sejumlah besar informasi tersegel di bagian terdalam pikirannya. Beberapa informasi sederhana tertinggal di benak Xia Ping, memungkinkan dia untuk mengamati dan mendapatkan pencerahan. 632 Tombak Iblis Penekan Neraka Ini adalah seni bela diri yang tiada tarannya dari neraka. Tampaknya itu adalah seni tombak yang tak tertandingi yang digunakan oleh penjaga gerbang neraka untuk menekan Dewa Iblis. Setiap gerakan memiliki kekuatan untuk menembus Dewa Iblis. Bisa dikatakan seni tombak ini lahir untuk membunuh. Bersama dengan tombak neraka, rasanya seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Kekuatannya tidak sesederhana satu tambah satu, tetapi peningkatan geometrik. Awalnya, dengan basis budidaya Xia Ping saat ini, dia tidak akan bisa menerima warisan seperti itu. Namun, dengan bantuan sistem, dia mampu menyegel sebagian besar kedalaman seni bela diri. Ketika basis budidayanya cukup kuat, dia akan membuka segelnya sedikit demi sedikit dan memahami kedalaman seni tombak yang tak tertandingi ini selangkah demi selangkah. Namun, meskipun dia hanya memperoleh pemahaman yang dangkal, Xia Ping merasa kekuatannya telah meningkat pesat. Mencengkeram tombak neraka dengan erat, dia merasa seperti dia adalah penjaga penjara dari neraka yang mampu menekan Dewa Iblis. Apa? Pada saat ini, Feng Q. Dao merasakan aura menakutkan yang meningkat dengan cepat dari tubuh Xia Ping, dan dia langsung terkejut dan ketakutan di dalam hatinya. Dia dengan jelas merasakan bahwa budidaya Marsial Dao anak ini telah menerobos, dan dia telah maju ke alam master bela diri tingkat 8. F. Cek, aneh, anak ini aneh. Salah satu penonton langsung berteriak, tidak bisa mempercayai matanya, Apakah kamu bercanda? Terobosan lain? Terobosan lain di saat-saat terakhir. Apakah dia mencoba menentang langit? Dia ingat dengan jelas bahwa anak ini Xia Ping telah melakukan hal seperti ini di putaran pertama kompetisi bertahan hidup. Dia telah menerobos selama pertempuran dengan lucau dan mencapai lapisan ke-7 dari alam master bela diri. Dia mengira itu adalah keajaiban dan tidak bisa terjadi lagi. Dia tidak menyangka hal itu akan terjadi lagi. Selanjutnya, dia telah menembus lapisan ke-8 dari alam master bela diri. Anak ini Di tribun penonton, lucau juga terdiam saat melihat Xia Ping di arena. Dia pernah bertarung dengan anak ini sebelumnya, jadi dia tidak bisa lebih jelas lagi tentang kekuatannya. Potensinya tidak terbatas. Meskipun Feng Qudao sangat kuat, dia masih kalah dibandingkan monster seperti ini. Jika harus dibandingkan, Feng Qudao adalah monster dengan bakat yang tak tertandingi. Namun, Xia Ping curang. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Ini ilusi. Pasti ilusi. Ilusi pantatku. Aura semacam ini tidak bisa menipu siapapun. Dia membuat terobosan dan mencapai lapisan ke-8 dari alam master bela diri. Sialan, bukankah dia baru berada di lapisan ke-7 alam master bela diri? Bagaimana dia bisa berkultivasi begitu cepat? Bahkan jika dia meminum pil, dia tidak akan bisa berkultivasi begitu cepat. Tidak ada keadilan di dunia ini. Bukankah dia punya hambatan? Tahukah anda apa itu hambatan? Menerobos begitu cepat setiap hari? Apakah kamu mencoba menakut-nakuti orang sampai mati? Penonton tercengang. Meskipun mereka telah melihat banyak orang jenius, mereka belum pernah melihat seseorang seperti Xia Ping, yang menerobos semudah minum air. Kemacetan yang disebut dalam seni bela diri sepertinya tidak ada sama sekali. Ini? Ini. Huo Gang dan yang lainnya putus asa. Sebelumnya, mereka mengira Feng Qudao pasti akan menang. Mereka bahkan berencana meminum sampahnya untuk merayakannya. Siapa yang mengira bahwa anak ini tiba-tiba kembali dan menerobos ke alam cakrawala ke-8 dari alam master bela diri, sehingga meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Sekalipun imajinasi mereka habis, mereka tidak dapat membayangkan hal seperti itu. Itu terlalu berlebihan. Kenapa pacarmu seperti ini? Menerobos begitu saja. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain hidup? Su Mei tercengang. Dia juga terpana dengan pemandangan itu dan tidak tahu harus berkata apa. Kyuk Su juga tidak bisa berkata-kata. Meskipun dia yakin Siaping akan menjadi juara, dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Ini bukanlah cara yang dia bayangkan untuk menang. Kyuk Su, jika kamu tidak menyukainya, mungkin kamu bisa membiarkan dia menjadi saudara iparku dan menjalin ikatan pernikahan dengan klan suku. Mata indah Su Mei berkedip, memancarkan sedikit cahaya. Seorang jenius yang mengerikan seperti ini pasti memiliki garis keturunan yang sangat mengejutkan. Jika dia bisa menikahi wanita dari klan su, siapa yang tahu bakat mengerikan apa yang akan lahir? Memikirkannya saja sudah membuat seseorang gemetar. Jika dia melaporkan masalah ini kepada para tetua klan su, mereka mungkin akan setuju. Lagi pula, memiliki menantu seperti itu, rasanya seperti menambahkan sayap pada seekor harimau ke dalam klan su. Namun, dia tidak tahu apakah adiknya Su Ji akan setuju. Terserah kamu, Kyuk Su berkata dengan cepat. Namun, dia juga tahu bahwa ini adalah cara berpikir klan besar. Dia memperkirakan setelah kompetisi ini, Siaping akan menerima banyak undangan untuk menjalin aliansi pernikahan. Bahkan mungkin ada wanita yang akan terjun ke pelukan Siaping untuk mendapatkan gennya. Hal semacam ini bukannya mustahil di dunia manusia saat ini. Lagi pula, melahirkan keturunan dengan bakat seorang raja tak kalah dengan memenangkan hadiah lebih dari 1 triliun. Ini adalah bisnis dengan modal rendah tetapi keuntungan tinggi. Pengusaha manapun pasti tahu cara menghitung. Di atas panggung, angin dan awan berubah. Dengan tubuhnya sebagai pusat, aura begelombang Siaping membentuk bidang aura. Dalam sekejap, api yang dipadatkan oleh Phoenix Abadi tersebar. Masih ingin kembali. Feng Q. Dao meraung, ini tidak mungkin. Apakah Anda pikir Anda bisa melawan saya? Feng Q. Dao, hanya karena Anda membuat terobosan dan maju ke alam Master Bella diri tingkat 8. Anda pasti sedang bermimpi. Bahkan jika kamu maju ke alam Master Bella diri tingkat 9, kamu masih belum bisa menandingiku, Feng Q. Dao. Keterampilan Bella diri tingkat raja yang tak tertandingi, Phoenix 9 serangan. Dalam sekejap mata, kekuatan energi Yanki berlipat ganda, dan seni energinya melonjak hingga batasnya. Kulitnya mulai terbelah, dan darah mulai keluar. Namun, ini bukanlah darah, melainkan lava ungu. Sepertinya Feng Q. Dao telah berubah menjadi Phoenix Abadi. Bahkan bentuk kehidupannya pun telah berubah. Tato Phoenix Abadi muncul di punggungnya dan memancarkan cahaya yang menyelaukan. Dia mengeluarkan aura sakral, mulia, dan hampir tak tertandingi. Dia seperti makhluk yang berdiri di puncak alam semesta. Ledakan. Serangan Feng Q. Dao melesat dan 9 Phoenix Abadi menyatu menjadi satu. Energi mereka sangat kental, dan semua api terjalin membentuk burung Phoenix setinggi 10 meter. Mengaum. Phoenix Abadi dengan elegan mengepakkan sayapnya. Seluruh tubuhnya terbuat dari energi api, dan setiap bulu sepertinya terbuat dari energi api murni. Ketika apinya padam, bahkan sehelai rumput pun tidak dapat bertahan dalam jarak 100 mil. Langit dipenuhi tembakan meriam. Penonton merasa ngeri. Mereka tidak menyangka Feng Q. Dao masih belum menggunakan kekuatan penuhnya. Bahkan saat dia melawan Bai King Ching, dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, saat dia melawan Xia Ping, dia merasakan ancaman yang tak ada habisnya. Tidak perlu membuang-buang kata-kata, dia segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan Xia Ping sampai mati. Feng Q. Dao bisa bertarung di atas levelnya. Semua Grandmaster yang hadir tidak bisa tidak merasakan sedikitpun keterkejutan saat mereka melihat serangan Feng Q. Dao dengan ngeri. Mereka tidak dapat disalahkan jika berpikir seperti ini, karena kekuatan serangan ini hampir mencapai ranah Grandmaster. Bahkan seorang Grandmaster pemula tidak akan mampu menolaknya dan akan mati jika terkena. Tidak cocok, menurut Anda? Dengan siapa Anda berbicara? 633 Saat Xia Ping menggunakan seni energinya dan menuangkan energi sejati ke dalam tombak neraka, itu menciptakan medan energi yang dapat mengguncang gunung. Suara retakan terdengar saat perisai energi Feng Q. Dao mulai menunjukkan tanda-tanda retak. Sembilan serangan Phoenix Feng Q. Dao memang kuat. Dengan satu serangan, sembilan pusaran api muncul. Pusaran ini menyerap energi asal dengan gila-gilaan dan menuangkannya ke dalam tubuh Feng Q. Dao, mencapai kondisi pertumbuhan tanpa akhir. Selama tubuh Feng Q. Dao bisa bertahan, dia bisa bertarung selamanya. Sepertinya dia memiliki sembilan lautan dan Tian lagi yang terus-menerus memberinya energi. Meskipun Bai Qing Qing memiliki tubuh indah tujuh lubang, tujuh lautan dan Tian, dan esensi sejatinya cukup untuk menekan rekan-rekannya, dia masih kalah dari Feng Q. Dao. Kekuatan semacam ini bisa disebut tak terkalahkan. Bukan ilusi untuk mengatakan bahwa Feng Q. Dao tidak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Namun, sangat disayangkan Xia Ping telah mencapai surga ke-8 dari Master Beladiri. Hanya saja tingkat kultifasinya lebih tinggi dari Feng Q. Dao. Selain itu, Xia Ping memiliki garis keturunan Golden Crow of Hell. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seseorang seperti Feng Q. Dao, yang hanya memiliki sedikit garis keturunan Phoenix Abadi. Kekuatannya sebanding dengan seekor anak binatang dewa. Terlebih lagi, sekarang dia telah memperoleh seni beladiri tombak neraka, pengetahuannya tentang seni beladiri telah meningkat pesat. Sekarang dia berada dalam posisi komando, dia tidak lagi memandang Feng Q. Dao sebagai lawan yang layak. Sekarang Xia Ping tahu bahwa tombak neraka ini adalah senjata penjaga penjara di neraka mitos. Entah kenapa, ia jatuh ke dunia ini. Isinya warisan seni beladiri neraka. Meski hanya warisan seorang penjaga penjara, itu tetaplah seni beladiri yang bisa membunuh dewa iblis. Itu jauh lebih kuat dari seni beladiri raja. Saat dia mempelajarinya, dia segera merasakan seni beladirinya meningkat beberapa tingkat. Membunuh Xia Ping menikam dengan tombak. Seluruh tombak neraka mengeluarkan aura neraka yang kuat. Itu menutupi langit dan melolong seperti hantu. Seolah-olah ada banyak dewa iblis yang kesakitan. Banyak hantu vingot samar-samar muncul di tombak. Ini adalah jiwa pendendam dari para vingot yang telah dibunuh oleh tombak neraka, dan mereka dipenuhi dengan rasa sakit dan kebencian yang tak terbatas. Namun, kekuatan kebencian ini ditekan dan digabungkan menjadi tombak. Kebencian para dewa iblis ini menjadi energi tombak neraka. Dapat dikatakan bahwa semakin banyak dewa iblis yang dibunuh oleh tombak ini, semakin kuat jadinya. Kekuatan apa ini? Segera, Feng Qudao diliputi keterkejutan. Ketika tombak Xia Ping menusuk, seolah-olah aura seluruh dunia berkumpul di ujung tombak, mengandung kekuatan penekan yang mengerikan. Tombak ini cukup kuat untuk menembus segalanya. Dong! Tubuh Phoenix yang abadi segera tertusuk oleh tombak. Sebuah lubang besar muncul di tubuhnya, dan tidak ada kekuatan yang bisa menghalanginya. Bahkan ujung tombak pun menjadi ruang hampa. Kemudian, ia melolong dan seluruh tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian. Api berkobar ke segala arah, membakar tanah dan mengubahnya menjadi magma. Bagaimana ini bisa terjadi? Feng Qudao tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Bahkan jika tubuh Phoenix abadi yang terkondensasi dari sembilan serangan Phoenix miliknya dihancurkan oleh musuh, ia bisa terbentuk kembali dalam waktu beberapa saat. Ini adalah keabadian, keabadian. Namun, ketika tombak neraka menembusnya, itu mengandung kekuatan penekan yang mengerikan. Tampaknya beredar dengan aura neraka, dan itu cukup untuk menyedot jiwa seseorang. Dalam sekejap, tubuh Phoenix abadi hancur total. Bahkan jika dia ingin mereformasinya lagi, itu akan memakan waktu lebih dari sepuluh kali lipat. Namun, bagaimana Feng Qudao bisa mengetahui bahwa ini bukanlah seni bela diri dunia fana, tetapi seni bela diri neraka. Itu adalah gerakan membunuh yang diwarisi dari penjaga penjara neraka, yang khusus digunakan untuk membunuh Dewa Iblis. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya para Dewa Iblis yang ingin merangkak keluar dari neraka ini. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang mengejutkan dunia. Tanpa kekuatan bela diri yang tiada taranya, bagaimana penjaga penjara neraka bisa bertahan? Seni bela diri macam apa ini? Sepertinya hal itu mampu mendistorsi jiwa seseorang dan menekan alam semesta. Saya bisa merasakan kekuatan neraka yang tak terbatas. Itu tidak bisa dihancurkan. Di hadapan kekuatan ini, aku merasa diriku sangat kecil dan lemah. Tingkatan raja di kursi VIP juga tercengang. Mereka jelas merasakan fluktuasi psikis yang dapat merusak ruang. Tombak neraka ini meletus dengan kekuatan yang menggetarkan jiwa. Sepertinya bahkan tingkat raja tidak bisa memblokir tombak ini. Tentu saja, ini hanyalah ilusi mental. Sebenarnya, kekuatan seperti itu bahkan tidak bisa menggores kulit tingkat raja. Namun, itu sudah cukup untuk membuat tingkat raja merasa seperti ini. Itu cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya seni bela diri ini. Itu di luar imajinasi orang biasa, dan itu bukanlah kekuatan yang bisa dihadang oleh master bela diri. Jadi bagaimana kalau kamu adalah Phoenix Abadi? Tombak iblis penekan neraka milikku bahkan bisa membunuh dewa iblis dan melahap jiwa mereka. Kamu tidak bisa menghalanginya. Kekuatan psikis yang sangat besar melonjak dari tubuh siaping. Tampaknya ternoda oleh sedikit aura neraka, dan mengandung kekuatan ilahi. Ledakan gelombang. Tombak lain tertusuk. Ia melesat melintasi langit seperti bintang jatuh yang jatuh ke bumi. Itu juga seperti pancaran sinar kutub utara. Itu menghilang dalam sekejap. Berengsek. Feng Qudao segera merasa seperti sedang dikejar oleh dewa neraka. Tombak itu menusuk. Jelas itu belum sampai padanya, tapi aura neraka telah menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi Phoenix Abadi, tapi dia masih terpanggang oleh rantai yang ditempa oleh penjaga penjara neraka. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari kekuatan ini. Seolah-olah dia adalah seorang tahanan saat ini, menunggu untuk diinjak-injak. Phoenix melonjak ke langit. Pada saat ini, Feng Qudao mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Api bergetar, langsung menghancurkan kunci energi. Dia sepertinya telah berubah menjadi burung Phoenix, mencoba menghindari serangan tombak. Tapi bagaimana tombak iblis penekan neraka bisa diblokir dengan mudah? Itu seperti dewa kematian, menatap seseorang yang ditakdirkan untuk mati. Itu seperti takdir. Jika raja neraka menginginkanmu mati di tengah malam, siapa yang berani tinggal sampai tengah malam? Ini adalah tombak yang pasti bisa membunuh. Ia melesat melintasi langit dengan kecepatan sepuluh kali lebih cepat dari kecepatan suara. Itu tiba dalam sekejap mata. Bahkan seorang master bela diri puncak tidak akan mampu bereaksi tepat waktu. Seniman bela diri yang baru saja memasuki master rilem akan tercengang, tidak mampu bereaksi. Bang! Tombak itu menembus perisai energi pelindung Feng Qudao dalam sekejap, pecah seperti telur. Kekuatan tajam yang mengerikan terus menembus, dan detik berikutnya, menembus perutnya. Seluruh tombaknya terbang keluar, memakukannya ke dinding arena. Darah mengalir keluar dari perutnya, menyebar ke sepanjang tombak neraka. Namun, air itu tidak menetes ke bawah. Sebaliknya, ia diserap oleh tombak. Seperti binatang buas yang melahap, ia dengan rakus menyerap darah, dan auranya terus berkembang. Apa? Teknik tombak yang sangat kuat. Mata Feng Qudao membelalak saat dia menatap Xiaoping, seolah dia tidak percaya bahwa dia telah dikalahkan begitu saja. Ledakan gelombang Detik berikutnya, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya putih, dan dia langsung menghilang dari tempat aslinya, hanya menyisakan tombak neraka yang tertancap di dinding. Ekornya berdengung dan gemetar. 634 Dia menang. Xiaoping benar-benar menang. Salah satu penonton tercengang. Xiaoping jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan sebelumnya, tapi dia tiba-tiba menerobos ke tingkat ke-8 dari alam Master Bella Diri dan membalikkan keadaan, mengalahkan Feng Qudao sepenuhnya. Perubahan terjadi begitu cepat sehingga membuat mereka kewalahan. Lelucon yang luar biasa, Feng Qudao benar-benar kalah. Seorang Master Bella Diri puncak tingkat 9 dengan garis keturunan Phoenix Abadi dan kipas emas ungu berhiaskan berlian kalah. Mau bagaimana lagi? Anak ini hanyalah monster. Dia tidak bisa diukur dengan akal sehat. Dia benar-benar berhasil menembus tingkat ke-8 dari alam Master Bella Diri di tengah kompetisi. Ini terlalu konyol. Saya harus mengakui bahwa dia memang memiliki kekuatan untuk menekan langit dan bumi. Dia benar-benar layak menjadi juara. Banyak penonton yang menghela nafas. Di antara mereka, memang ada beberapa yang tidak yakin dengan Xiaoping. Tapi sekarang, mereka tidak punya pilihan. Bahkan Feng Qudao pun kalah. Apalagi yang bisa mereka lakukan. Tidak ada cara untuk berbuat curang di arena. Seseorang hanya bisa mengandalkan kekuatan murni. Xiaoping juga telah membuktikan bahwa dirinya memiliki kekuatan untuk menjadi sang juara. Mereka yang tidak yakin semuanya tersingkir. Sudah berakhir. Kali ini semuanya sudah berakhir. Ketika sistem mengumumkan kemenangan Xiaoping, salah satu siswa inti di tribun penonton langsung merosot di kursinya. Wajahnya sepucat selembar kertas putih. Ini karena kemenangan Xiaoping berarti mereka kalah taruhan dengan Kyuk Su dan Feng Hetang. Mereka tidak hanya kehilangan harta paling berharga, tetapi mereka juga kehilangan sebagian besar uang mereka. Menipu. Anak itu pasti curang. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menerobos dan mengalahkan Feng Qudao? Saya meminta penyelenggara untuk segera menyelidiki dan melihat apakah anak itu telah menggunakan narkoba. Seorang siswa inti berteriak dengan panik. Ini karena dia telah berinvestasi besar-besaran dalam taruhan tersebut dan meminjam puluhan miliar dari bank. Sekarang dia telah kehilangan semuanya, dia tidak punya cara untuk membayarnya kembali. Ini pada dasarnya bangkrut. Bisa dibayangkan betapa marahnya dia saat ini. Dia bahkan berpikir untuk membunuh Xiaoping. Itu benar. Dia pasti curang. Dulu dia masih seorang master bela diri tingkat ketujuh, dan sekarang dia sudah menjadi master bela diri tingkat delapan. Tak seorang pun akan percaya bahwa tidak ada yang mencurigakan dalam hal ini. Bahkan mengendarai kapal terbang tidak secepat kecepatan kultifasinya. Segera selidiki anak ini, saya jamin kita akan bisa menemukan banyak bukti kejahatannya. Saya menolak menerima ini. Biarkan anak itu bertarung dengan Feng Kyu Dao lagi. Huo Gang dan yang lainnya mengertakkan gigi dan berteriak di hadapan penonton, berharap penyelenggara akan membiarkan Xiaoping bertanding lagi. Akan lebih baik jika Xiaoping dinilai kalah dalam pertandingan. Huo Gang, Chao Zeng Bin. Kyu Su memandang sekelompok orang ini dengan acuh tak acuh. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Jika kamu kalah, maka kamu kalah. Mengapa kamu membuat masalah di sini? Ini hanya akan membuat orang lain meremehkanmu. Jangan bilang kamu bahkan tidak punya karakter moral untuk mengakui kekalahan. Dia tidak takut kelompok mahasiswa inti ini akan menarik kembali perkataannya, karena dia telah menemukan pemerintah untuk bertindak sebagai notaris dan menempatkan harta kedua belah pihak di Kasbang. Setelah pemenang ditentukan, mereka akan bisa mendapatkan harta ini dari perbendaharaan. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi siswa inti ini untuk mundur meskipun mereka menginginkannya, karena harta karun tersebut tidak lagi ada di tangan mereka. Anda, Huo Gang dan yang lainnya mengertakkan gigi, dan ekspresi mereka sangat jelek. Namun, mereka tidak bisa berkata apa-apa karena kali ini mereka memang kalah, dan itu adalah kekalahan telak. Hasilnya sudah diputuskan. Pertandingan lain tidak mungkin dilakukan. Sekalipun mereka adalah raja, mereka tidak dapat mengubah hasil pertandingan ini. Jika mereka terus membuat masalah, yang akan mendapat masalah hanyalah mereka. Kiuksu, anggap dirimu beruntung kali ini. Kamu tidak akan seberuntung itu lain kali. Dao Bailan dengan dingin mendengus. Dia segera berdiri dari tempat duduknya, dan tanpa menoleh ke belakang, dia berbalik dan pergi. Dia sepertinya tidak ingin terus berada dalam suasana pecundang ini. Kiuksu, kamu mendapat banyak uang kali ini. Aku sangat iri. Su Mei sangat iri. Sekarang dia telah memperoleh begitu banyak harta dari siswa inti. Dia menjadi kaya dalam semalam. Bahkan jika dia adalah keturunan langsung keluarga Su, masih sangat sulit baginya untuk menemukan begitu banyak harta karun. Belum lagi beberapa harta karun tersebut tidak bisa dibeli bahkan dengan uang. Itu sangat berharga. Ayo pergi. Kiuksu tidak mengatakan apapun lagi. Dia berbalik dan pergi, dan Su Mei mengikuti. Dan di antara penonton, hanya Huogang dan siswa inti lainnya dengan wajah pucat yang tersisa. Mereka mengepalkan tangan mereka begitu erat hingga kuku mereka tertanam di daging mereka. Darah dalam jumlah besar merembes keluar, dan rasa sakit merembes ke tulang mereka. Berbunyi. Di arena, komunikator Siaping juga berdering. Dia menyalakannya dan segera melihat bahwa banknya telah mentransfer 770 miliar koin federal. Jelas, pihak bank menilai bahwa dia telah menang dan juga memenangkan taruhan tersebut. Tentu saja, uang itu telah ditransfer ke rekeningnya. Kini, jumlah total di banknya sudah mencapai 1.540 miliar. Jumlah sebesar itu mungkin akan membuat takut sekelompok orang sampai mati. Itu sebanding dengan kekayaan sebuah keluarga besar. Dapat dikatakan bahwa Siaping sekarang adalah sebuah keluarga. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kekayaannya mampu menyaingi suatu negara. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat ini, sekelompok wartawan langsung bergegas dari bawah arena. Seluruh Sky Realm, ratusan outlet media, dan ratusan reporter berita berkerumun, mengelilingi Siaping begitu erat sehingga setetes air pun tidak bisa melewatinya. Pada saat yang sama, sutradara, kamera, teknisi pencahayaan, mikrofon, dan sebagainya semuanya muncul. Sekarang, Siaping menjadi pusat perhatian. Hampir semua mata tertuju padanya. Tuan Sia, selamat telah memenangkan Turnamen Genius. Aku dengar kamu adalah juara termuda dalam sejarah Turnamen Genius. Kamu sudah memecahkan rekor sejarah. Tuan Sia, apa pendapat Anda tentang memenangkan kejuaraan kali ini? Banyak reporter menyerahkan mikrofon mereka kepadanya, mewawancarainya dengan gila-gilaan. Saya merasa tersanjung dan bahagia, kata Siaping dengan santai. Pertama-tama, saya harus berterima kasih kepada orang tua saya. Jika mereka tidak melahirkan saya, saya tidak akan berada di tempat saya sekarang. Ini adalah kebaikan yang tidak dapat saya balas seumur hidup saya. Kedua, saya harus berterima kasih kepada para guru di sekolah. Jika bukan karena pengejaran mereka yang cermat dan pelatihan yang ketat, saya tidak akan memiliki dasar yang kuat dalam seni bela diri dan meningkat begitu cepat. Saya harus berterima kasih kepada musuh-musuh saya. Jika bukan karena pengejaran mereka yang tiada henti dan kejahatan jahat mereka, saya tidak akan berkembang begitu cepat, dan saya tidak akan memiliki motivasi untuk menjadi lebih kuat. Benar, aku juga harus berterima kasih pada teman-temanku. Mereka sudah banyak membantuku. Pada saat yang sama, saya ingin berterima kasih kepada tetangga saya. Mereka telah melakukan banyak hal untuk saya. Saya juga harus berterima kasih kepada pacar-pacar saya sebelumnya. Mereka mengajari saya tanggung jawab menjadi seorang pria dan menjadikan saya pria sejati. Akhirnya, saya ingin menambahkan tiga poin lagi. Dia berbicara dengan Fasi selama setengah jam, berterima kasih kepada banyak orang. Mendengar bahwa Siaping ingin menambahkan tiga poin lagi, wajah para reporter berubah menjadi hijau. Mereka segera memotongnya. Kalau tidak, mungkin perlu waktu satu jam baginya untuk berpidato. Tuan Xia, sebagai rasa terima kasih, mari kita bicarakan nanti. Seorang reporter dengan cepat menyelah Siaping dan berkata, kami masih ingin mengetahui hal lain. Bisakah Anda menjawab kami? 635 Mendengar Siaping akhirnya tutup mulut, reporter lainnya langsung menghela nafas lega. Seorang reporter tidak sabar untuk bertanya, Tuan Xia, dikatakan bahwa Anda berada di Yan Huang Star ketika Anda masih di sekolah menengah. Ketika Anda lulus dari sekolah menengah, Anda hanya berada di alam prajurit bela diri. Sekarang, Anda punya telah dipromosikan ke surga ketujuh guru bela diri. Kecepatan kemajuanmu sungguh menakutkan. Saya ingin tahu bagaimana Tuan Xia mengatasi masa kemacetan. Begitu kalimat ini keluar, tidak hanya para reporter, tetapi juga penonton di TV dan siswa inti yang hadir menahan nafas. Pada saat ini, peringkatnya berada di luar grafik. Mau bagaimana lagi, kecepatan kemajuan Siaping sungguh menakutkan. Menerobosnya semudah makan dan minum. Jika tidak ada rahasia di baliknya, tidak akan ada yang mempercayainya. Jika mereka bisa belajar sedikit, mereka mungkin mendapat manfaat seumur hidup, jadi semua orang sangat prihatin. Kemacetan Siaping mengedipkan matanya. Apa yang Anda maksud dengan kemacetan? Apakah ada yang namanya kemacetan di dunia ini? Maaf, saya belum pernah menemui hambatan dalam hidup saya, jadi saya tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Ini Reporter itu tercengang, dan penonton yang menonton siaran langsung juga tercengang. Mereka tidak menyangka Siaping akan mengatakan hal seperti itu. Teruslah berpura-pura. Teruslah berpura-pura. Sudut mulut Huo Gang dan yang lainnya bergerak-gerak. Seniman bela diri manakah di dunia yang tidak menemui hambatan? Tidak terkecuali anak ini. Namun kini, ia justru mengatakan tak pernah menemui hambatan. Dia jelas sedang pamer. Masalahnya adalah mereka tidak dapat menyangkal kata-kata Siaping karena kemajuan Siaping terlalu cepat. Jika ada yang disebut hambatan, dia mungkin tidak bisa maju begitu cepat. Namun, kata-kata ini terlalu arogan. Beberapa seniman bela diri yang terjebak dalam kemacetan selama bertahun-tahun ingin menghajar anak ini sampai mati. Mengapa kesenjangan antar manusia begitu besar? Bukankah sudah jelas bahwa dia sedang mengejek mereka? Seorang reporter merasa situasinya tidak baik. Dia terbatuk dan segera menanyakan pertanyaan lain, Tuan Sia, selama siaran langsung, kami menemukan bahwa teknik tinju Anda juga telah mencapai puncak kesempurnaan, dan Anda juga telah mengembangkan teknik perlindungan. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki rahasia untuk Anda budidaya menjadi begitu cepat. Dia memandang Siaping, ingin menanyakan rahasianya. Minum pil. Siaping berkata dengan santai, yang terbaik adalah meminum pil-pil kelas atas itu. Minumlah sebanyak yang kamu punya. Pada saat yang sama, yang terbaik adalah menambah ramuan berumur seribu tahun dan ramuan berumur sepuluh ribu tahun itu untuk meredamnya. Otot dan tulang, dijamin memberikan efek ajaib. Ngomong-ngomong, efek air kehidupan juga cukup bagus. Saya menyarankan agar setiap orang membeli secara online dan mengkonsumsinya. Dengan begitu, kultivasi Anda akan berkembang pesat. Beginilah cara saya biasa berkultivasi. Saya meminum satu porsi air kehidupan lalu mandi. Ini sangat efektif. Semuanya, pergilah dan cobalah ketika kalian sampai di rumah. Dia memberikan nasihatnya sendiri tentang kultivasi. Omong kosong. Coba adikmu. Mendengar hal tersebut, penonton pun mengumpat sekeras-kerasnya, ingin meludai wajah bocah nakal ini. Siapa yang tidak tahu bahwa mengonsumsi pil obat dan ramuan obat itu baik dan dapat membuat seseorang berkembang secepat kilat. Pil obat kelas atas setara dengan beberapa tahun budidaya mereka, menghemat banyak usaha. Pertanyaannya, mampukah mereka membelinya? Kita harus tahu bahwa pil kelas atas bisa dengan mudah berharga puluhan juta atau bahkan ratusan juta dolar federal. Orang biasa hanya bisa menghela nafas saat melihat pil. Jika terjadi sesuatu, mereka hanya bisa menanggungnya. Di mana mereka punya uang cadangan untuk membeli pil. Punya uang untuk pergi ke sekolah dan makan tiga kali sudah cukup. Terlebih lagi, orang ini sebenarnya menyarankan agar mereka membeli air kehidupan. Beli bolamu. Tahukah Anda harga air kehidupan? Satu porsi bernilai 100 miliar dolar federal. Harta karun semacam ini, bahkan keluarga raja pun akan sulit menggunakannya, apalagi seorang seniman bela diri biasa. Mau minum satu porsi lalu mandi, rendam bolanya. Jika mereka mampu membeli air kehidupan, apakah menurut Anda mereka tidak akan membelinya? Anda tidak perlu memberi nasihat, bajingan ini jelas berdiri dan berbicara tanpa merasa sakit. Orang ini seperti seorang kaisar kuno yang bertanya kepada para petani yang kelaparan mengapa mereka tidak makan daging cincang. Sungguh, orang yang kenyang tidak mengetahui betapa laparnya orang yang kelaparan. Banyak orang ingin melompat ke depan layar dan menghajar bocah ini. Bahkan wajah beberapa siswa inti sangat hitam dan ingin memukulnya. Bajingan ini. Suji dan mahasiswa universitas Yan Huang lainnya juga melihat pemandangan ini. Mereka merasa tidak bisa berkata-kata. Seperti yang diharapkan dari seorang bajingan yang penuh kebencian. Setiap kata membuat pelipis mereka menonjol dan gigi mereka gatal. Ahem, seperti yang diharapkan dari Tuan Xia. Saran yang bagus. Seorang reporter segera mengubah topik pembicaraan, namun, Tuan Xia telah berkultivasi hingga tingkat ketujuh dari Master Beladiri. Dia telah berkultivasi selama lebih dari 10 tahun. Saya ingin tahu apakah dia memiliki pengalaman seni Beladiri yang dapat dia bagikan kepada semua orang sehingga semua orang bisa merujuknya. Xia Ping berpikir sejenak dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya menyarankan agar semua orang berkultivasi sedikit lebih lambat. Jangan berkultivasi terlalu cepat. Maju ke level pertama dalam sebulan sudah dianggap sebagai kecepatan kultivasi yang baik. Seperti saya, saya selalu kesal karena kultivasi saya terlalu cepat, jadi saya memaksakan diri untuk berkultivasi sedikit lebih lambat. Dengan cara ini, saya punya waktu untuk keluar dan melihat dunia luar. Bagaimanapun, dunia ini bukan hanya tentang budidaya seni Beladiri. Masih banyak hal indah lainnya. Selain itu, menjaga keseimbangan antara bekerja dan istirahat juga bermanfaat bagi tubuh dan pikiran. Kesunyian Saat kata-kata ini diucapkan, suasana menjadi sunyi. Orang-orang di sekitarnya benar-benar terdiam. Mulut semua orang bergerak-gerak. Kenapa orang ini sangat menyebalkan? Kenapa aku begitu ingin memukulnya? Sumei juga menonton siaran langsungnya. Ketika dia mendengar kata-kata Xia Ping, dia meringis dan ingin memukul seseorang. Itu kalimat yang bagus. Saya merasakan hal yang sama. Kyuk Su juga mengungkapkan perasaan yang sama. Ketika dia melihat Xia Ping berbicara di TV, dia tidak bisa menahan keinginan untuk memukulinya. Dia jelas merupakan orang yang sangat tenang sebelumnya dan tidak mudah marah. Faktanya, bukan hanya mereka. Semua penonton yang hadir merasakan hal yang sama. Haha, ada baiknya berkultivasi sedikit lebih lambat. Ada keseimbangan antara kerja dan istirahat. Kata-kata Tuan Xia sungguh berwawasan luas dan mengagumkan. Seorang reporter meringis dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Dia memaksakan diri untuk mengucapkan kata-kata ini. Para reporter di sekitarnya sangat terkesan. Seperti yang diharapkan dari seorang lelaki tua dengan pengalaman yang kaya, dia bahkan bisa mengucapkan kata-kata seperti itu ketika dia ingin muntah. Apalagi yang ingin kamu tanyakan. Tanya saja. Bicaralah dengan bebas. Xia Ping sangat murah hati. Dia menyatakan bahwa dia tidak memiliki rahasia dan bisa mengatakan apapun. Tidak, 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 kami sudah sangat jelas tentang kekuatan Tuan Xia. Kami akan membicarakannya lain kali, lain kali. Sekelompok wartawan meringis. Mereka takut jika terus bertanya akan terjadi keributan di lokasi kejadian. Sama-sama, teruslah bertanya. Saya orang yang sangat lugas. Saya akan mengatakan apapun yang ingin saya katakan. Xia Ping sedikit tidak puas. Sama-sama, sama-sama. Kami benar-benar tidak punya apa-apa untuk ditanyakan. Sekelompok wartawan sangat cemberut. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan pria yang tidak ingin menanyakan pertanyaan kepada pihak lain. Saat ini, staff datang dan mengatakan bahwa upacara penghargaan telah dimulai. Mereka meminta para reporter pergi, dan Xia Ping naik untuk menerima penghargaan. 636. Di podium. Pada saat ini, penguasa kota matahari bulan, Ho Hanyang, dan sekelompok raja sedang berdiri di sana. Mereka memandang Xia Ping dengan ekspresi ramah, seolah-olah mereka sedang melihat juniornya sendiri. Selamat telah memenangkan kejuaraan. Seperti yang diharapkan, pahlawan lahir di masa muda. Masa depan umat manusia harus bergantung pada kalian, anak muda. Ho Hanyang tersenyum pada Xia Ping. Xia Ping melangkah maju dan berkata dengan rendah hati, Tidak, tidak, tidak. Saya hanya beruntung. Dibandingkan dengan para senior, saya bukan apa-apa. Jika bukan karena upaya dan pengorbanan besar para raja untuk mengukir masa depan yang cerah di alam cloud, kita manusia tidak akan bisa hidup damai dan puas hari ini. Prestasi saya semua berkat para senior. Wajahnya penuh kebenaran. Para wartawan di dekatnya ingin muntah ketika melihat adegan ini. Orang munafik. Anak ini terlalu munafik. Dia tidak serendah ini sebelumnya. Dia terlalu sombong. Sekarang setelah dia bertemu dengan seorang raja, dia menjadi gila sekali. Dia tidak punya integritas sama sekali. Itu sangat tercelah. Mengapa orang ini berkulit tebal? Apa dia tidak tahu apa itu rasa malu? Lumayan, lumayan. Berbakat dan rendah hati. Apa yang perlu dikhawatirkan? Ho Hanyang terkekeh. Kesannya terhadap siaping bahkan lebih tinggi. Ini adalah junior baik yang layak untuk dikembangkan. Raja-raja lainnya menganggup puas. Jarang sekali melihat junior yang begitu rendah hati. Ia bahkan tidak merasa bangga setelah memenangkan kompetisi tersebut. Itu sangat jarang. Pembohong. Dia pembohong. Jangan tertipu. Penonton di podium ingin berteriak. Mereka ingin memperlihatkan sifat asli anak ini di depan raja dan membuatnya mengungkapkannya kepada publik. Orang ini tidak mengatakan itu tadi. Dia adalah tipe orang yang bisa memandang ke langit. Bagaimana dia bisa rendah hati? Banyak orang mengertakkan gigi karena kebencian. Bajingan ini hanyalah pria bermuka dua. Dia mengatakan apa yang dia lihat dan mengatakan apa yang dia lihat. Dia hanyalah penjahat yang tercelah. Oh, saat final, kamu menggunakan teknik tombak yang tiada taraf. Sepertinya luar biasa. Dari mana kamu mendapatkannya? Tiba-tiba seorang raja bertanya. Raja-raja lain juga penasaran dengan hal ini. Teknik tombak ini sangat menakutkan. Tampaknya mengandung kekuatan ilahi. Bahkan para raja pun tampak tergerak. Siaping berkata, Saya mendapatkannya dari tombak neraka ini. Tampaknya setelah menjadi master tombak neraka, saya memenuhi persyaratan tertentu untuk mendapatkan warisan. Sepertinya ada batasannya juga. Bahkan jika kamu ingin aku memberitahumu bagaimana aku mengolahnya, aku tidak akan bisa. Warisan dari artefak berharga. Mendengar itu, banyak tingkatan raja tiba-tiba menyadari. Pantas saja teknik tombak ini begitu ampuh. Ternyata itu adalah warisan seni bela diri dari artefak berharga. Sejujurnya, ini adalah kejadian yang sangat umum. Beberapa makhluk maha kuasa akan menanamkan seni bela diri seumur hidup mereka ke dalam harta berharga, sehingga penerus mereka dapat memperolehnya. Hanya dengan memperoleh pengakuan harta berharga barulah seseorang mempunyai kualifikasi untuk memperoleh warisan. Namun, warisan semacam ini seringkali memiliki batasan. Selain ahli waris, tidak ada yang bisa mempelajarinya. Terlebih lagi, warisan seni bela diri semacam ini seringkali perlu diimbangi dengan kekuatan alat berharga. Hanya dengan begitu kekuatan keterampilan bela diri dapat dimaksimalkan. Tanpa alat berharga, kekuatannya akan sangat berkurang. Memikirkan hal ini, mereka langsung kehilangan minat pada teknik tombak ini. Benar, ini hadiah untuk kompetisi tahun ini. Coba lihat lebih dekat. Tiba-tiba, Ho Hanyang mengeluarkan lonceng emas dan meletakkannya di tangannya. Pada saat yang sama, layar energi menghalangi pemandangan di sekitarnya. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di sini karena ini adalah peristiwa yang sangat rahasia. Harta berharga macam apa ini? Siaping menoleh dan langsung tahu bahwa lonceng emas ini luar biasa. Tampaknya mengandung kekuatan luar biasa yang dapat mengubah pikiran seseorang. Seleramu benar-benar bagus. Ini adalah lonceng roh penyihir. Ho Hanyang tersenyum tipis dan dengan lembut menggoyangkan bel. Seketika terdengar suara denting yang jernih dan merdu menyebar ke segala arah. Apa? Tiba-tiba, mendengar suara ini, siaping merasa pikirannya kesurupan. Dia merasa seolah-olah telah memasuki dunia keberuntungan bunga persik. Banyak wanita cantik tiada taraf muncul di sekelilingnya, dan mereka semua sepertinya berada di bawah kekuasaannya. Itu adalah pesta untuk mata. Namun detik berikutnya, kekuatan api sepertinya muncul dari lubuk jiwanya. Itu bisa membakar segalanya. Ceritaan datang dari dalam tubuhnya, mengguncang bumi. Segera, pemandangan di sekelilingnya pecah seperti kaca. Dengan sangat cepat, siaping kembali ke keadaan semula. Dia menyadari bahwa pemandangan di sekitarnya telah menghilang, dan dia masih berada di podium. Apa yang sedang terjadi? Mata siaping berbinar. Tampaknya hanya satu detik telah berlalu di dunia nyata, tetapi dia merasa seolah-olah berada di dunia lain selama lebih dari 10 menit. Jika musuh menyerangnya saat dia sedang kesurupan, dia akan mati lebih dari 10 kali. Kamu benar-benar melepaskan diri dari kekuatan lonceng roh penyihir dalam satu detik. Sangat kuat. Sepertinya kekuatan jiwamu juga luar biasa. Hou Hanyang juga sangat terkejut. Menurut rencana awalnya, siaping akan kesurupan setidaknya 10 menit sebelum benar-benar bangun. Atau mungkin dia tidak akan bangun sama sekali, dan dia harus membangunkannya. Tapi sekarang, siaping telah membebaskan diri dengan kekuatannya sendiri. Ini bukanlah masalah kecil. Luar biasa. Sepertinya bakatnya memang luar biasa. Bakat bela diri yang luar biasa, dan kekuatan jiwanya juga luar biasa. Setidaknya 10 kali lipat dari orang biasa. Dia memiliki peluang lebih tinggi untuk menjadi raja dibandingkan prajurit lainnya. Ini adalah benih seorang raja. Kita harus mengasuhnya. Sepertinya raja yang tak terkalahkan akan muncul di antara kita manusia di masa depan. Raja-raja lainnya juga sangat terkejut. Mereka memandang siaping dengan lebih bersemangat. Mereka tidak lagi memandang junior, tapi rekan. Sikap mereka banyak berubah. Inikah kekuatan lonceng roh penyihir? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Hou hanya mengangguk. Iya. Lonceng roh penyihir dapat menciptakan ilusi mental dan bahkan menyerang inti jiwa seseorang. Kekuatan harta karun semacam itu tidaklah kecil. Jika dapat digunakan dengan baik, akan sangat berguna. Bahkan seorang raja pun akan ngiler karena harta karun seperti itu, tapi demi memberi penghargaan kepada juniornya, kami telah mengeluarkannya untuk kontes jenius ini. Kuharap kau tidak mengecewakan kami. Dia berkata dengan tulus. Baiklah, Tuan Kota, aku berjanji tidak akan mengecewakanmu. Siaping menepuk dadanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak akan mengecewakan mereka dan akan menggunakannya dengan benar. Tentu saja, alasan terpenting memberikan harta itu kepada sang juara adalah untuk melindungi hidupmu di medan perang iblis surga. Hou hanya berkata dengan suara yang dalam, Begitu kamu menjadi juara, kamu akan langsung menjadi incaran monster-monster itu. Setiap kali kamu menjadi juara, kamu akan diburu oleh monster. Itu adalah jalan keluar yang sempit. Kamu harus lebih berhati-hati. Lindungi hidupku. Siaping terdiam. Ternyata harta karun itu bukan hanya untuk memberi hadiah kepada seorang junior, tapi juga untuk melindungi nyawanya di Heaven Demon Battlefield. Tampaknya menjadi juara bukanlah hal yang baik. 637 Pada saat ini, Huo Gang dan yang lainnya berkumpul di ruang siswa inti di Sun Moon City. Semuanya, apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Huo Gang muram. Siaping tidak hanya memenangkan kompetisi dan memperoleh sejumlah besar uang, tetapi dia juga memperoleh harta yang hanya bisa diperoleh oleh sang juara. Dia mendapat banyak manfaat dan melakukannya dengan sangat baik. Saya bertanya-tanya betapa bangganya dia. Tapi bagaimana dengan kita? Kali ini, kita telah ditipu oleh bocah nakal itu. Kita tidak hanya kehilangan banyak harta, kita bahkan kehilangan puluhan miliar dolar. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kita sudah bangkrut. Kalian beritahu aku, bagaimana kita harus menghadapinya. Dia mengepalkan tangannya dan mengatupkan giginya. Bagaimana lagi kita bisa menghadapinya? Segera paksa dia untuk menyerahkan uang kita yang hilang. Jika dia tidak setuju, kami akan membunuhnya dan menghilangkannya sepenuhnya. Seorang siswa inti meraung dengan ganas, ekspresinya garang. Sepertinya ini tidak tepat. Siswa inti lainnya menggelengkan kepalanya. Anak nakal itu bukannya tanpa pendukung. Di belakangnya ada raksasa seperti perusahaan raksasa. Selain itu, Universitas Yan Huang juga merupakan pendukungnya. Sekarang setelah dia memenangkan kejuaraan, dia seperti matahari di langit. Jika kita ingin menghadapinya atau bahkan membunuhnya, masalah ini pasti akan menimbulkan keributan besar. Saat itu, mereka mungkin akan melacaknya kembali ke kita. Tentu saja, berdasarkan identitas kita sebagai siswa inti dan kekuatan di belakang kita, kita tidak akan mati. Masalahnya seni bela diri kita akan lumpuh dan kita akan menjadi cacat. Itu lebih buruk dari kematian. Ekspresinya sangat serius. Dia tidak setuju membunuh Xia Ping. Hitung pantatku. Ekspresi Cao Zhengbin sangat garang. Dia dari perusahaan raksasa. Apakah kita siswa inti bukan manusia? Beberapa dari kita telah bergabung dengan Giant Corporation, Aurora Corporation, dan bahkan para Elite Life Corporation. Memang itulah yang terjadi. Mereka yang bisa menjadi murid inti semuanya adalah monster. Ketiga raksasa besar itu tentu saja menyambut mereka untuk bergabung dengan mereka. Di antara siswa inti yang hadir, ada beberapa dari perusahaan raksasa. Lagi pula, kita punya keluarga raja di belakang kita. Mereka kuat dan mendapat dukungan dari seorang raja. Xia Ping itu hanyalah udik dari Yan Huang Star. Jika dia ingin berperang melawan kita, dia sedang bermimpi. Jika dia berani melakukannya melawan, kami akan membunuhnya. Cao Zhengbin sangat arogan dan ingin membalas dendam. Bisa dibilang dialah yang paling banyak kalah dalam taruhan ini. Dia tidak hanya kehilangan hartanya yang paling berharga, tetapi dia juga kehilangan 70 hingga 80 miliar koin federal. Sekalipun dia kaya, dia tetap tidak sanggup menanggung kerugian seperti ini. Bisa dikatakan dia akan bangkrut. Jika dia ingin membalas dendam, tekadnya paling kuat, dan dia bahkan punya niat untuk membunuh Xia Ping. Itu benar. Tidak peduli seberapa kuatnya anak itu, dia hanyalah orang desa. Siapa di antara kita, siswa inti yang akan kalah darinya. Jika Anda ingin bersaing dengan kami dalam hal latar belakang, bersainglah dengan dia. Sekelompok siswa inti mengertakan gigi. Status siswa inti di alam cloud sangatlah tinggi. Dapat dikatakan bahwa mereka berada di urutan kedua setelah satu orang dan di atas puluhan ribu orang. Orang-orang seperti mereka memiliki status dan kekuasaan yang tinggi. Tapi sekarang, dia telah ditipu oleh Xia Ping. Siapa yang tahu betapa menyedihkannya itu, dan dia bahkan menjadi bahan tertawaan. Di sisi lain, Xia Ping melakukannya dengan sangat baik, bahkan menjadi juara dan mendapatkan harta karun, menjadi pusat perhatian. Bagaimana mungkin mereka bisa menoleransi hal seperti itu? Meskipun kita tidak bisa membunuh Xia Ping itu sekarang, kita bisa melakukannya dari orang-orang di sekitarnya. Mata seorang siswa inti menunjukkan tatapan galak, seperti mata serigala. Ya, aku sudah menyelidiki anak itu. Tampaknya dia memiliki antek setia bernama Feng Hetang. Dia paling buruk dalam menggigit orang, dan dia juga melakukan aksi di Universitas Yanhuang. Dia membentuk organisasi tadi kenal bernama Sekte Pintian. Siswa inti lainnya mencibir, kami akan menemukan orang-orang ini untuk melakukannya. Kami akan membunuh semua teman babi anak itu, melumpuhkan mereka, dan melumpuhkan mereka sepenuhnya. Kalau begitu kita akan berurusan dengan keluarga mereka dan menghancurkan mereka. Saya ingin melihat apa yang bisa dilakukan Xia Ping. Saya ingin dia ditinggalkan, dan tidak ada yang berani mendekatinya. Dia akan menjadi penyendiri. Niatnya sangat jahat. Jangan biarkan orang tuanya pergi juga. Huo Gang mencibir, segera kirim orang ke planet Yanhuang, tangkap mereka, dan siksa mereka. Saya ingin menghancurkan keluarganya dan melihat betapa beraninya dia bertarung dengan kita. Cao Zhengbin mengepalkan tangannya, dia hanya seekor anjing bodoh. Dia ingin pamer di alam awan. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Kali ini, kita akan membiarkan dia melihat apa kekuatan dari kekuatan itu. Adalah. Jika dia masih tidak sujud dan masih berani sombong, kami akan langsung mengirimkan orang untuk melumpuhkannya. Dia pembunuh. Bukan tidak mungkin membunuhnya. Huo Gang mencibir lagi dan lagi, meskipun kita tidak bisa melakukannya secara langsung, kita bisa membunuh dengan pisau pinjaman dan menyingkirkan kejahatan bagi rakyat. Kudengar karena anak ini terlalu luar biasa, dia sudah masuk dalam daftar yang harus dibunuh oleh klan iblis. Entah berapa banyak klan iblis yang ingin membunuhnya. Kami dapat sepenuhnya membocorkan informasinya, melacak keberadaannya setiap saat, dan kemudian memberikan informasi penting ini kepada para pembunuh klan iblis itu. Dengan cara ini, anak itu akan beruntung bisa hidup lebih dari tiga hari. Ia membeberkan rencana keji yang membuat orang merinding. Brilliant, sungguh brilliant. Huo Gang benar-benar licik. Jika dia dibunuh oleh klan iblis, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Bahkan jika mereka ingin menyelidikinya, mereka tidak dapat menemukan kita. Dengan cara ini, tidak akan ada yang tahu bagaimana anak itu meninggal. Sungguh rencana yang bagus untuk membunuh dengan pisau pinjaman. Ayo kita lakukan seperti ini. Siapa yang menyuruhnya menyinggung kita? Dia menggali kuburnya sendiri. Mata banyak siswa inti berbinar, dan mereka semua sangat mendukung rencana jahat ini. Mereka tidak hanya dapat membunuh Xia Ping, tetapi mereka juga dapat memutuskan hubungan mereka. Bagaimana mungkin ada hal yang baik di dunia ini? Jangan terlalu banyak bicara. Salah satu siswa inti segera berteriak, saya akan segera memanggil regu pembunuh keluarga saya untuk membunuh kelompok bajingan Xia Ping, melumpuhkan mereka, dan melumpuhkan mereka. Pada saat yang sama, kami akan menyerang keluarga mereka dan menghancurkan keluarga mereka. Saya juga akan mengambil tindakan. Saya akan meminta beberapa anak buah keluarga saya untuk menyelinap ke Yan Huang Star, menangkap orang tuanya, dan menyiksa mereka dengan kejam. Diperkirakan akan ada berita dalam tiga hari. Cao Zhengbin mencibir. Itu bagus. Aku ingin melihat anak itu berlutut di depan kita dan menangis dengan sedihnya. Juara? Juara, biarpun dia memenangkan kejuaraan, jadi bagaimana jika dia memiliki harapan untuk menjadi raja, dia tetap harus berlutut di depan kita. Huo Gang mengertakkan gigi dan mencibir lagi dan lagi. Siswa inti lainnya juga mengangguk. Mereka bertindak cepat dan segera melakukan hal ini. Bagaimanapun, semua orang berada di perahu yang sama, dan tidak perlu khawatir orang lain akan membocorkannya. Jika tidak, semua orang akan bermain bersama. Saat ini, di sebuah longe di Sun Moon City, Siaping tinggal di sini. Di gelombang. Tiba-tiba, sistem meminta, selamat kepada tuan rumah, Anda telah menarik banyak kebencian dalam pertempuran jenius ini, memperoleh total 20 juta poin kebencian, saya berharap untuk terus bekerja keras. 20 juta poin kebencian. 638. Pada saat ini, sistem juga mengeluarkan peringatan. Peringatan tuan rumah, ada siswa inti yang ingin membunuh tuan rumah. Pihak lain sedang mengembangkan niat membunuh yang kuat, harap diperhatikan. Apa? Cahaya dingin muncul di mata Siaping. Dengan ledakan, sistem segera mengirimkan pesan ke kedalaman pikirannya. Dia segera tahu bahwa Huo Gang dan yang lainnya berencana untuk menyakitinya. Mereka mendekati kematian. Setelah memahami informasi ini, Siaping mengepalkan tangannya. Tubuhnya mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan yang hampir padat. Seolah-olah suhu di dalam ruangan turun puluhan derajat, dan kabut di tanah membeku. Siswa inti ini terlalu berani. Mereka tidak hanya ingin mencelakai teman dan keluarganya, mereka bahkan ingin mencelakakan orang tuanya. Meskipun dia percaya bahwa dengan perlindungan perusahaan raksasa, rencana para siswa inti ini tidak akan berhasil, lebih baik aman daripada menyesal. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika sekelompok orang ini menjadi gila? Sekalipun sehelai rambut orang tuanya hilang, keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Siapa yang menyerang lebih dulu mendapat keuntungan, siapa yang menyerang belakangan akan mendapat musibah. Siaping memahami hal ini dengan sangat baik. Tidak apa-apa jika dia tidak mengetahui alur cerita para siswa inti ini, tetapi begitu dia mengetahuinya, dia tidak akan memberi mereka kesempatan untuk bertindak. Sepertinya aku harus meminta bantuan perusahaan raksasa. Hanya perusahaan raksasa yang memiliki kemampuan untuk menangani begitu banyak siswa inti pada saat yang bersamaan. Jika sebelumnya, dia tidak akan percaya diri untuk meminta bantuan perusahaan raksasa. Tapi sekarang, dia sudah menjadi juara kompetisi jenius dan ahli di alam master bela diri tingkat 7. Di masa depan, dia pasti akan menjadi raja. Tak perlu dikatakan lagi, statusnya saat ini di perusahaan raksasa pasti akan meningkat secara eksponensial. Meskipun kedengarannya dia sedang membual, seorang jenius seperti dia akan dipupuk sebagai benih yang paling menonjol tidak peduli di faksi seni bela diri mana dia ditempatkan. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak akan menganggap entengnya. Status semacam ini mirip dengan putra mahkota sebuah kerajaan kuno. Oleh karena itu, Xia Ping tidak khawatir tidak ada seorang pun di perusahaan raksasa yang akan mendengarkan kata-katanya. Memikirkan hal ini, Xia Ping segera mengangkat teleponnya dan menelpon manajer perusahaan raksasa, Liang Kuan. Dia segera memberitahunya tentang rencana Huo Gang dan yang lainnya untuk menyakiti orang-orang di sekitarnya. Saya mengerti. Tunggu dua jam, masalah ini akan diselesaikan dengan sangat cepat. Setelah mendengarkan kata-kata Xia Ping, Liang Kuan berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak perlu tahu mengapa Xia Ping mengetahui hal yang sangat rahasia. Singkatnya, meskipun ada kemungkinan seperti itu, dia sama sekali tidak bisa mengabaikannya. Karena sejak Xia Ping memasuki sepuluh besar pertempuran jenius, dia telah menjadi tokoh besar di perusahaan raksasa. Dan sekarang, dia adalah pemenang pertarungan jenius. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa eselon atas perusahaan raksasa memandang Xia Ping. Mereka sudah mengasuhnya sebagai raja yang tak tertandingi. Jika karakter seperti itu muncul, meskipun itu masalah kecil, itu akan menyebabkan keributan besar di perusahaan raksasa. Dengan sangat cepat, Liang Kuan melaporkan masalah ini kepada atasannya. Laporan itu disampaikan lapis demi lapis, dan tidak lama kemudian, semua raja di perusahaan raksasa mengetahuinya. Pak! Segera, di ruang konferensi di markas besar perusahaan raksasa di alam langit, ada meja bundar besar. Singgah sana besar ditempatkan di sebelahnya, berkilauan dengan emas dan batu giyok, memancarkan aura seorang raja. Kursi-kursi ini penuh sesak, dan setidaknya ada ratusan kursi. Wuss! Pada saat itu, gambar virtual diproyeksikan. Sosok-sosok virtual ini muncul di kursi. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang bertangan satu, ada yang bermata satu, ada yang berkepala botak, ada yang berambut panjang, dan bentuknya bermacam-macam dan ukurannya berbeda-beda. Namun, masing-masing memancarkan aura jurang. Seolah-olah bahkan melalui gambar virtual, seseorang dapat merasakan aura menakutkan dari foto-foto besar ini. Itu cukup untuk mendistorsi ruang. Ini semua adalah raja dari kompi raksasa. Namun, saat ini kursinya belum penuh. Hanya setengah dari mereka yang muncul. Meski begitu, masih cukup mengagetkan. Biasanya, saat kompi raksasa mengadakan pertemuan, alangkah menakjubkannya jika ada lebih dari sepuluh raja yang hadir. Jika bukan krisis hidup dan mati, raja-raja ini pada dasarnya tidak akan muncul. Lagi pula, beberapa dari mereka berpetualang di suatu alam rahasia, beberapa sedang meneliti seni bela diri, beberapa bertarung dengan monster, dan beberapa bahkan tidak berada di alam langit. Sebagian besar raja tidak punya waktu untuk menghadiri pertemuan tersebut. Tapi sekarang, setengah dari mereka hadir. Ini cukup membuktikan pentingnya masalah ini bagi perusahaan raksasa. Baiklah, semuanya sudah di sini. Mari kita mulai rapatnya. Seorang lelaki tua berjubah tahu duduk di kursi. Dia tampak tua dan canggung, seolah-olah dia telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di antara banyak raja, dialah yang pertama berbicara. Seolah-olah dia memiliki prestise yang tidak dapat disangkal di antara raja-raja ini. Saya yakin semua orang sudah jelas. Kali ini, beberapa siswa inti yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi ingin berurusan dengan Xiaoping, anggota perusahaan raksasa. Mereka bahkan melibatkan keluarganya. Apakah ada yang keberatan? Orang tua itu berkata dengan tenang. Xiaoping, apakah dia juara pertarungan jenius kali ini? Saya mendengar bahwa dia mampu mengalahkan keturunan raja yang tak terhitung jumlahnya ketika dia baru berada di langit kedelapan Master Beladiri. Bahkan monster Feng Qudao itu bukan lawannya dan dipukuli dengan menyedihkan. Beberapa raja pernah mendengar nama Xiaoping sebelumnya. Tidak hanya itu, dia bahkan mampu mengendalikan tombak neraka itu sepenuhnya dan menekan senjata iblis terkenal itu tanpa mengalami kerusakan apapun. Ini cukup untuk membuktikan betapa mengejutkannya bakatnya. Beberapa raja menekankan hal ini. Apa, bahkan tombak neraka pun ditundukkan olehnya. Itu tidak mungkin. Dikatakan bahwa ada raja yang mencoba menaklukkan harta karun ini, tetapi mereka semua terkorosi oleh ki iblis dari tombak neraka dan mati karena penyimpangan ki. Pada akhirnya, itu dianggap sebagai senjata iblis yang tidak bisa ditundukkan dan ditekan selamanya. Hanya saja puluhan tahun yang lalu, terjadi invasirasi iblis sehingga menyebabkan tombak neraka berkeliaran di dunia dan tidak diketahui keberadaannya. Bocah itu benar-benar mendapatkannya dan menundukkannya sepenuhnya. Jika benar, seberapa kuat kekuatan jiwanya. Beberapa raja sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar hal ini. Itu benar. Saya ada di sana untuk menyaksikannya. Kekuatan jiwanya luar biasa, lebih dari sepuluh kali lipat orang biasa. Bakatnya sangat mengejutkan. Jika itu masalahnya, bahkan keturunan raja pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam seratus tahun. Dia memiliki bakat untuk menjadi raja yang tak terkalahkan. Banyak raja berbicara. Mereka telah mengalami banyak hal dan tentu saja tahu betapa menakutkannya seseorang dengan bakat seperti itu. Maju ke alam raja adalah sesuatu yang sudah pasti. Tentu saja, maju ke alam raja saja tidak dianggap banyak. Bagaimanapun, mereka semua adalah raja. Penilaian mereka sangat tinggi sehingga orang biasa bahkan tidak bisa menatap mata mereka. Namun dengan bakat yang luar biasa itu, jelas bahwa dia bukan sekadar raja biasa. Prestasinya mungkin melebihi imajinasi mereka dan mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. 639 Sebenarnya ada orang yang ingin berurusan dengan para jenius di perusahaan raksasa kita. Ini kejahatan serius. Kita harus menyelidiki dan menghukum mereka. Seorang raja dari perusahaan raksasa berbicara dengan dingin, memancarkan aura berdarah besi. Raja yang lain mengerutkan kening. Kita masih perlu mempertimbangkan kembali. Bagaimanapun, orang-orang ini semua adalah murid inti. Di belakang mereka ada klan raja. Jika kita bertindak gegabu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Beberapa dari mereka bahkan adalah anggota perusahaan raksasa kita. Dia merasa mereka masih perlu memikirkannya. Pikirkan pantatku. Seorang raja tertawa dingin. Para siswa inti itu paling banyak jenius. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan jenius absolut? Mereka tidak berada pada level yang sama. Bahkan jika ada seratus, seribu, atau bahkan sepuluh ribu orang jenius, mereka tetap tidak bisa dibandingkan dengan seorang jenius mutlak. Tidakkah kalian semua memahami logika ini? Di dunia tingkat tinggi ini, kuantitas tidak pernah bisa dibandingkan dengan kualitas. Bahkan jika ribuan ahli bekerja sama, mereka tetap tidak bisa menandingi raja biasa. Ini adalah penindasan kekuatan yang mutlak. Ada juga tingkat raja yang berbeda. Jika itu adalah raja yang tak terkalahkan, mereka dapat dengan mudah membantai sekelompok raja biasa. Perbedaan di antara keduanya tidak terbayangkan. Dari sini, bisa dibayangkan betapa pentingnya seorang jenius mutlak. Jika umat manusia bisa memiliki satu lagi raja yang tak terkalahkan, mereka akan mendapat keuntungan besar di seluruh dunia cloud. Tidak diketahui berapa banyak manfaat yang bisa mereka peroleh. Bahkan jika ada ratusan raja biasa, mereka tidak akan bisa mendapatkan keuntungan seperti itu. Memang, seorang raja mengangguk, nilainya tidak bisa dibandingkan dengan siaping. Dia juga setuju dengan hal ini. Juga, mereka salah dalam hal ini. Mereka ingin membunuh umat manusia yang jenius hanya karena masalah sepele. Apa bedanya dengan menjadi pengkhianat? Para siswa inti itu keterlaluan. Mereka sebenarnya ingin menindas orang-orang di perusahaan raksasa kita. Jika mereka benar-benar berhasil, kemana wajah kita akan pergi? Tidak perlu membicarakan apapun. Langsung saja tekan siswa inti itu. Karena mereka ingin berurusan dengan para elit perusahaan raksasa kita, mereka harus membayar harganya. Itu bagus juga. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk membunuh ayam untuk menakuti monyet. Jika tidak, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di perusahaan raksasa yang berani menyinggung perasaan kita? Yang kedua, banyak raja mengutarakan pendapatnya. Niat membunuh memenuhi hati mereka. Mereka semua merasa harus menghukum siswa inti itu dengan keras. Jika tidak, mereka tidak akan tahu di mana pamor perusahaan raksasa itu. Orang jenius seperti Siaping harus dilindungi. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Ada juga orang yang berkata, bukankah sikap yang terlalu mengerikan akan mengundang kecemburuan. Memang akan ada orang yang merasa iri, tapi itu masih merupakan minoritas kecil di antara banyak raja. Kebanyakan raja tidak tahu seberapa luas hati mereka. Jika tidak, mereka tidak akan bisa maju ke alam raja. Terlebih lagi, Cloud Realm terlalu besar. Jumlah orang jenius sama banyaknya dengan jumlah awan di langit. Ada juga banyak orang jenius seperti Siaping. Setiap kali dia melihat seorang jenius, dia akan merasa iri. Tidak ada waktu untuk cemburu. Yang terpenting, dalam perang antara klan manusia dan klan iblis, klan manusia masih dirugikan dalam hal kekuatan secara keseluruhan. Mereka sangat haus akan para ahli. Mereka tidak akan melewatkan jenius klan manusia manapun. Jika mereka memiliki raja yang tak terkalahkan, siapa yang tahu seberapa besar tekanan yang akan mereka hadapi. Jadi, ketika seorang junior berbakat muncul, sebagian besar tingkatan raja akan sangat gembira dan mendukungnya dengan sekuat tenaga. Mengapa mereka sengaja menekannya, apalagi tidak ada permusuhan di antara mereka? Oke, sampaikan perintahku. Peringatkan keluarga siswa inti itu untuk tidak bertindak sembarangan. Jika tidak, jika sesuatu terjadi pada keluarga Siaping, kami akan memberi tahu mereka kemarahan perusahaan raksasa kami. Orang tua berjubah tahu berkata dengan dingin, suaranya dipenuhi dengan keagungan tertinggi. Segera, pertemuan eselon atas perusahaan raksasa berakhir. Kekuatan besar perusahaan raksasa mulai beroperasi. Perintah tersebut juga disebarkan ke berbagai tempat di dunia, kepada keluarga para siswa inti tersebut. Saat ini, di ruang VIP sebuah hotel di Sun Moon City, Huo Gang dan siswa inti lainnya sedang makan di sini. Meja itu dipenuhi dengan segala macam hidangan mahal. Itu mempesona dan harum. Bahkan botol anggur bermutu tinggi diletakkan di atas meja. Setiap botol bernilai ratusan juta. Bisa dibayangkan betapa kayanya para siswa inti ini. Mereka sangat boros. Namun, mereka adalah siswa inti dan ahli Grandmaster Realm. Wajar jika mereka memiliki kekayaan sebesar itu. Haha, ayo kita rayakan. Sebentar lagi, kita akan bisa melihat bocah nakal Siaping berlutut di depan kaki kita, menangis dan memohon belas kasihan. Memikirkan adegan ini saja sudah membuatku merasa bahagia. Seorang siswa inti tertawa keras dan meneguk sebotol anggur. Tidak akan ada masalah, kan? Jejak kabut muncul di wajah seseorang. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia mendapat firasat buruk. Seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Tidak akan ada masalah. Huo Gang tertawa dingin. Bahkan jika bocah itu bisa menjungkir balikan langit, dia tidak akan tahu bahwa kita sedang bersekongkol melawannya. Saat dia mengetahuinya, semuanya sudah terlambat. Apalagi yang bisa dia lakukan. Mungkinkah dia berani menyinggung perasaannya? Begitu banyak dari kita yang berasal dari klan raja dan siswa inti. Saat itu, dia hanya bisa memohon ampun. Kalau tidak, teman dan keluarganya akan kehilangan nyawa. Niat membunuhnya melonjak. Memang benar, masalah rencana kita melawan dia pasti tidak akan terungkap. Menurutku bocah nakal itu masih tenggelam dalam mimpi indah menjadi juara. Siapa sangka bencana akan turun dari langit? Sebentar lagi, kita akan melihat bocah itu menangis. Dia masih ingin menyinggung kita siswa inti. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian. Kali ini, jika kita tidak membuatnya memuntahkan semua yang dia makan, kita tidak akan melepaskannya. Banyak siswa inti yang mengertakkan gigi. Mereka tidak memiliki kesan baik terhadap bajingan yang menipu mereka sejumlah besar uang. Yang mereka inginkan hanyalah segera menyingkirkannya. Pada saat yang sama, mereka merasa lebih nyaman. Lagi pula, selain kelompok orang ini, tidak ada orang lain yang mengetahui rencana mereka. Rencana ini tidak mungkin bocor. Saat ini, aku sudah memerintahkan tim pembunuh klanku untuk pindah. Aku yakin akan ada kabar baik segera. Semuanya, tunggu dan lihat saja. Makan dan minumlah sampai kenyang. Saat aku, Cao Zhengbin, membuat pindah, pastinya tidak akan ada masalah besar. Cao Zhengbin tenang dan tenang. Matanya seperti mata ular berbisa. Dia adalah orang yang bertindak, tidak pernah berbicara omong kosong. Tidak apa-apa jika dia tidak bergerak, tapi begitu dia melakukannya, dia pasti tidak akan memberikan mangsanya kesempatan untuk hidup. Justru karena inilah siswa inti yang hadir sangat takut padanya dan tidak berani menyinggung perasaannya dengan mudah. Tidak buruk, tidak buruk. Dengan kata-kata Cao Tua, kita bisa yakin. Setelah Cao Tua bergerak, kita akan tahu apakah dia benar atau tidak. Baiklah, aku akan makan dan minum sampai kenyang dan menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Siswa inti yang hadir semuanya tertawa terbahak-bahak. Hati mereka semua sudah tenang, tidak ada keraguan lagi. Bagaimanapun, tidak ada jalan untuk mundur setelah tembakan dilepaskan. Mereka tidak punya cara untuk mundur sekarang. Pertunjukan apa yang ingin kamu tonton. 640. Siapa ini? Tidakkah kamu tahu kalau kami siswa inti sedang makan di sini? Mendengar suara keras tersebut, seseorang justru mendobrak pintu kotaknya. Seketika, seorang siswa inti yang pemarah mengumpat dengan keras, tidak mampu menahan amarahnya. Apakah kamu tahu siapa kami? Masing-masing dari kami adalah anggota inti dari klan utama, seorang ahli Grandmaster Realm. Dengan satu kata, kami dapat menghancurkan kota atau negara. Beraninya kamu menendang ke bawah. Pintu, siapa yang memberimu keberanian untuk melakukannya? Tahukah kamu bagaimana kata, kematian, ditulis. Seorang siswa inti botak juga melompat keluar. Dia sangat marah hingga hatinya serasa akan meledak. Awalnya, mereka berada di dalam kotak, makan dengan gembira, mendiskusikan cara menghadapi siaping, dan memikirkan masa depan cerah bersama. Suasana hati mereka sedang bagus, tapi sekarang seseorang benar-benar berani mendobrak pintu kotak mereka. Jika ini bukan keinginan mati, apalagi yang bisa terjadi? Wuz! Seketika, siswa inti di dalam kotak menjadi marah. Menatap pintu, kemarahan mereka mencapai langit, dan mereka bersumpah untuk menangkap dan membunuh orang yang berani mendobrak pintu. Tidak peduli apa latar belakang pihak lain, mereka tidak dapat melindunginya. Mereka ingin membiarkan orang ini merasakan kemarahan seorang siswa inti. Aku yang melakukannya. Apakah kamu keberatan? Dengan keras, asap dan debu menyebar. Seketika, seorang lelaki tua berjubah hitam masuk. Auranya seperti jurang maut, yang mengesankan, dia adalah seorang raja, tak terduga. Matanya bagaikan kilat, seolah mampu menembus hati manusia dan menghancurkan jiwa mereka. Itu kepala keluarga. Seketika, siswa inti botak itu begitu ketakutan hingga mengompol. Seluruh tubuhnya menjadi lemas, seolah-olah pada saat ini, seluruh kekuatan di tubuhnya telah lenyap. Dia tidak berani percaya bahwa saat ini, dia benar-benar melihat kepala keluarga dari keluarganya datang. Biasanya, dia tidak memiliki kualifikasi untuk menemuinya, tetapi sekarang dia muncul. Segera, dia merasakan gelombang kegelisahan di hatinya. Wuss! Namun, di luar pintu kotak, tidak hanya lelaki tua berjubah hitam yang muncul, tetapi di saat yang sama, banyak tembakan besar juga muncul. Mereka semua muncul di tempat ini, dan dalam sekejap, mereka mengepung kotak itu. Awalnya sangat luas, tapi sekarang karena banyak orang, langsung menjadi ramai. Ini, ini. Saat ini, siswa inti yang semula duduk di sana memiliki sikap yang agak ceroboh. Saat ini, saat ini, ia seperti anak kucing yang ekornya diinjak, dan mereka langsung melompat dari kursinya. Tidak terkecuali Huo Gang dan Cao Zhengbin. Mereka sangat ketakutan, karena leluhur keluarga Huo dan Cao mereka juga datang, muncul di tempat ini. Dengan begitu banyak tokoh besar berkumpul di ruang pribadi ini, dan pada saat yang sensitif seperti itu, tidak ada yang akan percaya bahwa tidak ada masalah. Kepala keluarga Huo Gang gemetar, wajahnya pucat pasi. Kepala keluarga Huo mencibir, jangan panggil aku kepala keluarga, keluarga Huo ku tidak memiliki keturunan yang tidak berbakti sepertimu. Bang! Suaranya seperti petir, dan langsung membuat Huo Gang sangat ketakutan hingga dia terjatuh ke kursi. Dia merasa seperti disambar-sambaran petir, dan jiwanya akan segera hancur. Ini karena pemimpin keluarganya sendiri yang pernah mengucapkan kata-kata seperti itu kepadanya. Tanpa keturunan yang tidak berbakti seperti dia, bisa dibayangkan betapa seriusnya situasinya. Bahkan keluarga Huo harus meninggalkannya untuk melindungi Raja. Patriark, bolehkah saya tahu mengapa Anda ada di sini? Di antara kelompok siswa inti ini, Cao Zhengbin adalah yang paling tenang. Dia tidak takut dengan kelompok orang besar ini, dan malah bertanya seperti ini, ingin tahu apa yang terjadi. Heh, keturunan keluarga Cao Mu memang berbeda. Bahkan saat ini, kamu masih punya nyali untuk menanyakan pertanyaan seperti itu. Lumayan, lumayan juga, seorang lelaki tua terkekeh. Kepala keluarga Cao menghela nafas, apa gunanya punya nyali? Jika digunakan di jalan yang benar, tentu akan berhasil, tapi jika digunakan di jalan yang salah, akan merugikan orang lain dan diri sendiri. Kepala keluarga Cao Zhengbin juga kaget, dan jantungnya berdebar kencang. Dia bisa merasakan tatapan kepala keluarga Cao yang memandangnya tidak lagi sebaik sebelumnya. Sebaliknya, cuaca menjadi sangat dingin, seolah-olah dia adalah orang asing. Mau tak mau dia merasa getir, dan segera mengetahui bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Melihat ekspresimu, kamu seharusnya tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku dapat memberitahumu bahwa kamu telah terekspos, kata seorang lelaki tua berjubah kuning secara langsung. Terkena, apa yang terungkap, mungkinkah itu karena bocah nakal itu? Mendengar ini, hati siswa inti yang hadir langsung bergetar. Mereka juga mengingat rencana mereka melawan Siaping karena selain berkomplot melawan Siaping, mereka tidak melakukan sesuatu yang besar akhir-akhir ini. Melihat ekspresimu, kamu seharusnya tahu apa yang terjadi. Itu benar, masalah kalian yang mencoba berkomplot melawan Siaping dan keluarganya sudah diketahui oleh perusahaan raksasa. Mereka mengirim orang ke sini untuk menginterogasi kami, dengan tegas meminta untuk kompensasi dari klan kita. Jika tidak, kita harus menanggung konsekuensinya. Katakan padaku, bukankah ini masalah besar? Seorang lelaki tua berbicara dengan dingin, menatap kelompok siswa inti ini. Tidak mungkin, bagaimana kita bisa ditemukan begitu cepat? Huo Gang tanpa sadar berteriak, kami baru saja memulai rencana kami, dan semua orang di sekitar kami adalah orang-orang kami sendiri. Kami bahkan tidak punya waktu untuk bertindak. Siapa yang membocorkan rahasianya? Dia hanya tidak berani mempercayai telinganya sendiri. Mereka baru saja memulai rencana mereka, tetapi sudah terbongkar. Itu seperti sekelompok gangster yang merampok bang. Mereka baru saja berencana merampok bang dan masih mendiskusikan kapan harus bertindak ketika sekelompok polisi datang mengetuk pintu dan menangkap mereka. Belum lagi betapa cemberutnya mereka sekarang, mereka bahkan sempat berpikir untuk bunuh diri. Bagaimana kita bisa ditemukan begitu cepat? Tidak ada tembok di dunia ini yang tidak retak. Kalian mengira rencanamu sangat teliti, tetapi sedikit yang kamu sadari bahwa rencana itu penuh dengan celah. Setelah perusahaan raksasa menyelidikinya, semuanya akan terungkap. Kalian tidak punya tempat untuk lari. Kepala keluarga Huo menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jadi, kepala keluarga, apakah kalian di sini untuk menangkap kami? Cao Zhengbin mengepalkan tangannya begitu erat hingga kukunya menembus dagingnya. Dia bahkan tidak tahu kalau dia berdarah. Seolah-olah dia tidak merasakan sakit apapun saat ini. Itu benar. Kepala keluarga Cao berkata dengan suara yang dalam, kalian telah mengampuni langit atas kejahatan kalian. Meskipun kalian tidak punya waktu untuk bertindak, kalian masih bisa dimaafkan. Namun, kalian tidak bisa lepas dari hukuman. Kalian semua akan dikirim ke lautan tak berujung untuk menenangkan diri dan bergabung dengan tentara dosa. Jika kalian tidak maju ke panggung raja, kalian tidak diizinkan untuk kembali. Apa? Siswa inti yang hadir semuanya menjadi gila. Apa laut yang tak berujung itu? Itu adalah lautan tanpa batas di sebelah timur benua awan. Lautan itu tidak terbatas dan tidak ada habisnya. Bahkan dengan kemajuan teknologi manusia, mereka masih belum bisa menemukan ujung lautan itu. Laut itu dipenuhi binatang iblis. Itu adalah tempat yang berbahaya dan bisa dikatakan sebagai zona terlarang bagi manusia. Jika seniman bela diri biasa pergi ke sana untuk menenangkan diri, mereka hanya memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Adapun tentara berdosa, itu bahkan lebih menakutkan. Karena di era ini kekuatan seorang pencaksilat sangatlah penting. Untuk menghindari pemborosan kekuatan bela diri, banyak seniman bela diri yang telah melakukan kejahatan serius akan dikirim ke tentara dosa untuk berperang sebagai tahanan terpidana mati. Jika mereka memberikan kontribusi, mereka akan terhindar dari kematian. Namun, sebagian besar terpidana mati akan mati dalam pertempuran. Kurang dari 1 dari 100 yang akan bertahan.